Sekarang kita akan mempelajari halaman 93, yaitu silakan pelajari dari kelimat-kelimat di bawah ini. Nah, apa yang akan kita pelajari sementara seluruh kelimatnya hampir sama, artinya tulisannya ya. Apa yang akan kita pelajari? Jadi, kita mempelajari tensesnya, bagaimana perubahan tenses dari direct speech atau kelimat langsung menjadi kelimat tidak langsung. Jadi, perubahan tensesnya. Kita lihat di sini, nomor satu, kita lihat ini dia. Ini tensesnya adalah simple future. Nah, kalau dijadikan kelimat tidak langsung menjadi simple past future. Nah, ini dia. Ini dia penandanya. I will go. I will go berubah menjadi I will go. Begitu juga untuk kelimat nomor dua. You go away. You go, itu simple present menjadi simple past I went. Itu perubahannya. Kemudian, untuk yang nomor tiga ini. You are going. Ya, itu future menjadi past future. Was going. Nah, kemudian nomor tiga, nomor empat itu simple past. Went away, went. Went away, went. Menjadi past perfect. I had gone. Nah, kemudian yang we're going ini merupakan past continuous tense. Ya, past continuous tense menjadi past perfect continuous. I had been going. Nah, itu dia. Kemudian, yang nomor enam, tensesnya yang ini. Ya, tensesnya yang ini. Yaitu present perfect berubah menjadi past perfect. I had gone. Ya, dan yang terakhir, head gone ini adalah past perfect, tetap menjadi past perfect juga. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.